KOMPAS PETANG SADARA Saudara, ini adalah gambar amatir yang kami dapat dari dalam pondok pesantren Sidikiah Kloso dari sumber istimewa. Kedatangan ratusan personel polisi langsung mendapat penghadangan dari relawan dan juga santri di depan pondok pesantren ini. Polisi pun tetap berusaha masuk untuk menjemput paksa anak iai yang menjadi tersangka kasus pencabulan santriwati yaitu Muhammad Suhwi Al-Sani atau Beci. Bapak yang melawan dan juga kami rekam dan akan kami demikasi, akan kami tangkap di kemudian hari. Jangan kira nanti Bapak semua ini masa kami akan demikian. Jangan kira nanti Bapak semua ini. Sebelum mencoba berupaya masuk ke dalam pondok pesantren Saudara, polisi sempat memberikan waktu satu jam agar tersangka DPO pencabulan ini yang berada di dalam pondok pesantren untuk menyerahkan diri. Namun tersangka juga tidak menyerahkan diri hingga akhirnya polisi melakukan upaya jemput paksa. Setelah berhasil masuk ke dalam pondok pesantren Sidikia, polisi pun menggeledah seluruh pondok pesantren Saudara. Tidak hanya berupaya menangkap tersangka DPO kasus pencabulan santri yaitu Beci, polisi juga mencari sejumlah barang bukti untuk melengkapi pemeriksaan.